Intro Demi berlangsungnya pemilu 2019 yang adil dan kondusif, netralitas pejabat ketua rukun tetangga atau RT maupun ketua rukun warga atau RW sangat dibutuhkan. Namun di Batam, Kepulauan Riau, masih banyak ketua RT dan RW yang terlibat dalam salah satu partai politik atau menjadi calon anggota legislatif. Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu No. 28 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Batam No. 24 Tahun 2017 dengan jelas melarang pejabat RT dan RW untuk terlibat dalam kegiatan politik dan kampanye. Komisioner Bawaslu Kota Batam Manggihut Raja Guguk mengatakan, Bawaslu telah meminta kepada Wali Kota Batam agar menonaktifkan pejabat RT dan RW yang terlibat parpol Hingga hari ini, Rabu 31 Oktober 2018, Bawaslu terus melakukan pemantauan. Atas simbawan ini, di beberapa kelurahan, telah ditemukan pejabat RT maupun RW yang sudah mengundurkan diri karena terdaftar sebagai caleg. Yang lalu sudah kita surati Pak Wali Kota untuk dituruskan ke kecamatan dan kelurahan apabila menemukan ada RT-RW yang masih menjauh RT-RW dan dia caleg atau tim kampanye untuk mundur dari RT-RW. Kami hanya bisa mengembau karena yang mengulangkan SK itu adalah kelurahan. Jadi mereka tidak bisa sebagai caleg dan mereka juga tidak bisa menjadi tim kampanye. Meskipun kenyataannya, banyak didapati ketua RT dan RW yang menjadi pengurus anti-partai menjadi caleg. Anggota DPRD atau sebagai penggerak warga untuk mendukung partai dan caleg, terutama pada partai atau pejabat inkuben. Ketua Forum Komunikasi RT dan RW Kota Batam, Rus Hadi Wijaya, mengaku belum menemukan adanya ketua RT dan RW yang terlibat parpol atau menjadi caleg. Kami belum mendapatkan informasi yang betul-betul terkait pengurus RT-RW yang terlibat dalam parpol mungkin agar sportifitas. Pelanggaran terhadap larangan pejabat RT dan RW yang terlibat parpol dan kampanye adalah merupakan tindak pidana pemilu. Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat 4 perwawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.